Kegiatan baru Bagi Anda yang hobi bercocok tanam maupun mengoleksi berbagai macam tanaman di pekarangan rumah, ada baiknya Anda rapihkan dan seleksi kembali jenis tanaman tersebut. Bisa jadi koleksi tanaman yang Anda miliki ada jenis tanaman hias yang memiliki nilai jual tinggi. Di tempat penjualan tanaman hias di Sumedang, sejumlah penggemar tanaman hias tampak berburu tanaman hias. Mereka pada umumnya selain berburu tanaman hias yang banyak dicari, juga ada pembeli yang mencari tanaman hias jadul. Pedagang tanaman Budi mengatakan saat ini banyak pembeli mencari tanaman hias jadul untuk ditanam atau di koleksi. Dampaknya kini sejumlah tanaman hias jadul mengalami lonjakan harga yang asalnya harga jualnya sekitar 50 ribu rupiah, sekarang bisa mencapai 100 ribuan lebih. Cuma sekarang yang lagi viral, lagi di-trend jenis tanaman aglonema sama filo. Filo peladi aglonema, nah itu kalau jenis antirup kan sudah dibawah ya. Nah itu ya sekarang yang banyak orang nyari gitu. Seperti filo kan tanaman jadul juga itu mah, dulu mah murah-murah sekarang wih harganya gila. Misalkan gini aja, misalkan dari dulu mah cuma 50 ribu, sekarang bisa mencapai 100 ribu gitu lah perbandingannya. Kolektor tanaman hias Nunung mengatakan, semenjak dirinya melakukan pekerjaan di rumah, banyak waktu luang. Maka untuk mengisi waktu, dipilihlah bercocok tanam dan mengoleksi tanaman hias. Sejak lockdown, biasanya suka beli angkrek, sekarang kebetulan belum ada di sini. Karena kerja juga WFH, jadi banyak tinggal di rumah, akhirnya saya memilih menanam bunga. Antusiasme warga terhadap tanaman hias terjadi semenjak masa adaptasi kebiasaan baru. Bercocok tanam dipilih dengan harapan untuk menghilangkan rasa jenuh di rumah.